Anis Baswedan, jawab capres nomor urut satu, menilai subsidi BBM masih menjadi masalah bagi para nelayan. Anis berjanji akan mempermudah akses subsidi solar bagi para nelayan. Anis berjanji membantu kesejahteraan para nelayan saat berkampanye di Pantai Blimbing Sari, Banyuwangi, Jawa Timur. Salah satu yang menjadi sorotan, Anis menyatakan akan mempermudah pembelian BBM untuk para nelayan. Jadi kalau pertama kali itu sampai kapan pun akan jadi yang... ...yang kecil tanpa mengecilkan yang... Nah kalau itu dipegang, maka ini bisa dikatakan bilang seperti itu pada Pak Tamina, bilang seperti itu pada Kementerian Kelautan, Bilang prinsip itu, sehingga mereka semua menyusun kebijakan dengan prinsip yang berkeadilan. Jadi ke depan, ini kita ingin akses solar subsidi untuk BBM melaut semudah subsidi BBM di daratan. Gitu prinsipnya. Jawab pres nomor urut satu, Muhyimin Iskandar menyebut beras mahal, padahal petani menjual dengan harga murah. Muhyimin berjanji, jika terpilih nanti. Yang pertama dilakukan adalah memastikan produksi pupuk nasional terpenuhi. Muhyimin menyampaikan janji ini di hadapan petani di Banyuwangi, Jawa Timur. Muhyimin menilai saat ini harga beras mahal, padahal petani menjual dengan harga yang murah. Dia berjanji akan memastikan produksi pupuk nasional terpenuhi, jika terpilih menjadi cawa pres. Alhamdulillah Gus, penanaman atau menanam di lahan dan kami, di sawah kami. Mahal, tapi petani jualnya kok murah, sehingga untung Sopo. Oke, inilah yang kemudian kita harus hadir. Pemerintah harus merubah dengan cepat keadaan ini. Nah kami punya berbagai agenda, insya Allah. Oh, begitu kami hari ini dilantik, langsung yang kami cek pertama adalah kemampuan produksi pupuk dari pabrik pupuk nasional. Kadang-kadang yang penting pupuknya ada kok, beli aja kadang-kadang mau itu. Beli aja susah, itu masalah. Padahal tugasnya pemerintah itu minimal menyediakan, syukur-syukur mensubsidikan.